Ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 6. Z-series ini keren. Diam-diam ternyata. Banyak banget loh usernya. Hampir setiap kali lagi nongkrong sama temen pasti deh. Istrinya pada pake Z-series. Sekilas kayak gak banyak perbedaan ya desainnya. Tapi HP ini saya bilang cakep loh. Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Unboxing-nya bisa kamu lihat di video sebelumnya ya. Yang saya unbox Z Fold 6 dan Z Flip 6. So sekarang langsung aja ke produknya aja. Secara bentuk sih kelihatan sama-sama aja dengan Z Flip 5. Tapi ya emang udah bagus dari sananya. Makin berasa solid pas ngeliat modul kameranya nih. Kali ini ada outline yang sesuai dengan pilihan warnanya. Jadi berasa ada bedanya aja. Ada 4 pilihan warna. Mulai dari blue, silver shadow, mint. Dan yang saya pilih ini adalah warna yellow. Berasa beda warnanya. Lebih asik aja. Ada juga online exclusive color dengan warna hitam, putih, dan peach. Yang kamu bisa beli secara online. Beratnya cuma 187 gram. Ngebikin enak dipake untuk buat masuk ke dalam kantong celana kita nih. Berasa pas aja gitu. Dari bentuknya sih kelihatan lebih solid. Lebih kokoh dan feelsnya cukup jauh berbeda nih sama sebelumnya. Oke juga ternyata sekarang makenya. Spesifikasi layarnya juga sama nih. 6,7 inch full HD foldable dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz refresh rate. Support HDR10+. Layar Galaxy Z Flip 6 dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus 2. Bikin tahan banting dan tahan gores. Layar ini juga mendukung refresh rate 120Hz. Jadi scrolling dan gaming makin smooth. Dengan ukuran layar yang luas, pengalaman nonton video atau main game jadi lebih seru. Berukuran 3,4 inch dengan resolusi 720x748 pixel. Menggunakan Corning Gorilla Glass Victus 2 juga. Jadi pasti lebih kuat. Tapi yang bikin menarik adalah kalian bisa personalisasi sesuai selera. Mulai dari wallpaper hingga tampilan jam. Jadi tampilannya nggak akan ngebosenin. Layar utamanya ini bisa menerima setuhan hingga 10 jari secara bersamaan. Sangat responsif dan ideal untuk gaming dan multitasking tentunya. Wallpaper interaktif jadi bisa bergerak kalau kita pegang atau sentuh. Disitu pun ada banyak pilihan wallpaper interaktif yang bisa kamu pilih. Atau mau diubah ke foto ambien juga nggak ada masalah. Dari sini akan menyesuaikan waktu dan juga kondisi cuaca. Jadi secara langsung kita bisa tahu nih kondisi di luar lagi cerah atau lagi hujan. Ada AI generatif wallpaper juga. Dimana kamu bisa tulis yang sekiranya kamu pengen tampilin. Nanti akan dibuatkan sama AI. Sebuah gambar yang kita tulis. Keren banget sih ini. Nah yang terbarunya ada wallpaper suggestion. Dimana menyesuaikan style dan ngepaskin sama gambar atau foto yang kita pilih untuk wallpaper di layar depan. Bukan hanya itu. Di layar depannya sekarang udah ada suggest replies untuk cat yang masuk ke kita. Nah ini biasanya berguna buat kita yang lagi ribet. Terus ada orang penting ngecat kita. Aduh mau bales tapi lagi ribet. Sekedar bales oke aja udah bisa ngebantu. Tapi ini dikasih beberapa suggestion untuk balesan kita. Nggak ribet deh tuh harus buka HP dulu padahal lagi ribet kitanya. Selanjutnya bisa menjadikan sebagai interpreter. Kalau biasanya harus mengarah HPnya ke kita atau membalikkannya untuk lawan bicara kita supaya ngerti. Tapi dengan conversation mode begini dengan mudah terdapat 2 tampilan di dalam dan luar yang menampilkan terjemahannya kita. Seberguna itu flex mode sekarang ini. Gila sih emang ini Samsung ya. Nah semuanya itu memungkinkan berkat performa yang nggak main-main. Ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. HP ini siap buat segala aktivitas kalian. Pas kita tes benchmarknya juga ajib banget nih guys. Anyway penggunaan prosesor sekarang ini nggak melulut soal performa gaming ya. Tapi buat optimisasi AI yang lebih akurat juga perlu dibarengi dengan prosesor yang kenceng. Dan terbukti dengan Galaxy Z Flip 6 ini emang AI-nya sekuat itu. Bagian ini yang jadi favorit saya. Antutu benchmark bisa mendapatkan skor 1.976.453. Di 3DMark benchmarknya Z Flip 6 ini juga menunjukkan hasil yang bagus juga. Apalagi bisa ray tracing dengan Solar Bay 5212. Slingshot dan wildlife-nya juga udah max out ya. Di Geekbench 6 kita mendapat skor 1.220 untuk single core dan 6.277 untuk multi core. Tes GFX Band juga menunjukkan performa high tier dengan Aztec Ruin OpenGL di 88 fps. Aztec Ruin Vulkan-nya di 69 fps dan T-Rack Offscreen-nya di 344 fps. Tapi sayangnya performa CPU saat kita tes setelah uji skor dan suhu cukup tinggi mengalami penurunan ya. Rata-rata berada di 44% yang diuji selama 30 menit menggunakan aplikasi CPU Trotting Test. Selain itu sensor yang ada di smartphone ini lengkap. Mulai dari accelerometer sensor, light sensor hingga manetting sensor semuanya berfungsi dengan baik. Lanjut kita tes gaming performance pada Samsung Galaxy Z Flip 6. Kita cobain game yang banyak netizen request buat dites nih. Karena lebih berat dari Genshin katanya. Namanya game Watering Waves. Di sini saya tes dengan setting grafik high dan 60 fps. Z Flip 6 bisa menjelangkan game dengan cukup lancar. Namun saat mencapai suhu tertentu, performa sedikit turun nih. Dengan fps rata-ratanya di 50 dan fps terendah di sekitar 40. Suhu maksimal yang dicapai adalah 43 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk game PUBG Mobile kita mainin dengan setting grafik, smooth dan frame rate Extreme Plus. Game ini bisa lancar jaya dan stabil di 85 hingga 90 fps. FPS rata-rata berada di 87 dan fps terendahnya di sekitar 80 saat kondisi tertentu. Suhu maksimalnya dicapai saat bermain game. PUBG Mobile ini adalah 38 derajat Celcius aja. Info penting nih, pertama kali di seri Foldable. Galaxy Z Flip 6 ada vapor chamber yang 150% lebih besar dibanding S23 Ultra. Buat yang sering multitasking atau main game, ini bakalan jadi poin plus banget nih. Performa maksimal tanpa khawatir overheating. Untuk daya tahan baterai, kita uji dengan berbagai aktivitas. Mulai dari menonton video dengan kualitas 1080p selama 30 menit, hanya menghabiskan 3% baterai. Scroll-scroll TikTok dan Instagram selama 30 menit menghabiskan 5% baterai. Bermain game Wuthering Wave dan PUBG Mobile selama 30 menit menghabiskan sekitar 12% baterai. Daya tahan ini cukup baik untuk penggunaan sehari-hari yang intens. Kameranya juga gak main-main nih guys, ini jadi keunggulan karena meningkat drastis banget dibanding seri Z Flip 5 sebelumnya. Dengan kamera utama 50MP dan 12MP Ultra Wide. Buat kalian yang suka selfie atau foto-foto, ini adalah pilihan yang paling tepat. Foto selfie ya tinggal pakai kamera utamanya aja, jadi pasti lebih jelas dan detil. Sebelum kita bahas fitur kamera lebih lanjut, lihat dulu nih hasil kamera dari Samsung Galaxy Z Flip 6 ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya ngerekam pakai kamera belakang dari Samsung Galaxy Z Flip 6. Formatnya Full HD 30fps. Dan kalau kita lihat nih guys, warnanya natural ya. Jadi gak ada tuh warna-warna yang terlalu vivid, gak ada. Ini warnanya sesuai dengan warna asli kalau kita lihat langsung pakai mata sendiri. Warna hijaunya nih, ini warnanya natural banget. Tuh guys, kita lihat ke atas. Natural ya. Dan ini lensanya, lensa normal 1x dan ini adalah lensa Ultra Wide. Zet. Mantap cuy. Warnanya gak ngedrop loh. Warnanya sama persis dengan warna yang lensa normal 1x. Gimana kalau kita coba sambil lari? Hop. 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 Iya, jalan. Wih, smooth banget. Back to lensa normal. Zet. Jebret ya, ini lensa normal Full HD 60fps. Dan kalau saya lihat di layar, masih tetap smooth ya. Warnanya juga konsisten. Warnanya natural. Tidak warna yang aneh-aneh. Tidak warna yang dibuat-buat. Bagus banget nih guys. Dan kalau kita lihat ke sana, lihat tuh guys. Bangunan yang di sana, di ujung sana. Jelas ya, walaupun kita di sini di bawah jembatan. Tapi, gedung yang di sana, terlihat jelas. Tuh guys. Jebret UHD 30fps. Mantap cuy. Hey, UHD 30fps bisa ultra wide. Oh ma, keren kali. Bisa ultra wide. UHD 30fps. Back to lensa normal. Zet. Ya, ini UHD 60fps. Bedanya dengan yang 30fps. Yang 60fps tidak bisa di lensa ultra wide. Dalam kondisi lagi nge-record ya. Wih. Tajem cuy. Kita lihat nih detail dari daun-daunan. Oke. Nah, ini pakai kamera depan dari Samsung Galaxy Z Flip 6. Formatnya Full HD 30fps. Iya, bagus. Ini warnanya warna natural guys. Jadi, warnanya tuh tidak di-fifit-fifitin. Tidak di-aneh-anehin. Ini warnanya natural tuh. Daun-daunan warna hijau. Tuh, muka saya kayak begini. Emang ala kadarnya ini guys. Ala kadarnya guys. Mantap. Smooth lagi nih. Wih, dih. Kamera depan bisa nge-record video. UHD 60fps. Wah. Guys. Samsung Galaxy Z Flip 6. Kamera belakang. Kamera dalam. Semuanya sama. Konsisten warnanya. Tidak nge-drop. Tidak apa. Mau Full HD. Mau UHD. Mau 30fps. Mau 60fps. Sama. Ini keren sih. Wah. Ini peningkatan yang sangat-sangat bagus. Mantap. Samsung Galaxy Z Flip 6. Samsung Galaxy Z Flip 6. selamat menikmati bagus kan kameranya? nah flex cam fotografi di Galaxy Z Flip 6 juga didukung AI bikin hasil foto makin keren ada fitur AI power portrait yang bikin wajah kita jadi lebih natural dan tajam buat yang suka fotografi malam hari Galaxy Z Flip 6 punya nightografi yang luar biasa fitur ini bisa bikin foto malam jadi lebih terang dan jelas bukan hanya itu Instagram night mode-nya ini bikin hasil foto malam juga tetap jelas langsung dari aplikasi Instagram Galaxy Z Flip 6 dengan fitur Instagram night mode-nya sih bakalan jadi game changer juga nih untuk smartphone Android upload low light langsung dari kamera Instagram gak burik lagi sekarang nih lihat tuh guys oh iya untuk fitur auto zoom di Galaxy Z Flip 6 juga ngebikin framing foto jadi lebih mudah tanpa harus susah-susah atur posisi AI akan menyesuaikan framing secara otomatis jadi kalian bisa fokus untuk pose terbaik tanpa ribet fitur ini juga bekerja secara hands free cocok buat kalian yang suka foto-foto sendirian nah buat video berkat flex mode yang bisa ngejalanin fitur camcorder grip yang bikin merekam video jadi lebih nyaman dan stabil semuanya itu dibalut dengan baterai 4000 mAh di Galaxy Z Flip 6 ya nggak gede-gede banget sih tapi pemakaian saya ini awet loh guys buat pemakaian sehari-hari support fast charging 25W jadi kalau pun habis ngecharge-nya juga ya cepet mau nonton video, scrolling-scrolling media sosial, atau main game seharian ya aman oh iya flex window Galaxy Z Flip 6 juga menawarkan banyak widget keren nih kalian bisa akses informasi seperti cuaca, kalender, hingga kesehatan tanpa perubuka kunci layar Samsung Health juga tersedia, lengkap dengan slip score untuk pencatatannya jelas dibarengi dengan Samsung Galaxy Watch 7 pastinya terintegrasi dengan baik, semua data jelas lengkap dan yang pasti Watch-nya ini keren banget cocok buat dipakai siapapun, khususnya kamu yang berjiwa sporty ya kayak saya terus untuk keamanan, Galaxy Z Flip 6 dilindungi oleh Samsung Knox platform keamanan multi-layer yang menjaga data penting kalian nih dengan keamanan bertaraf pertahanan, nggak perlu khawatir soal kebocoran data Samsung juga menjamin pembaruan software hingga 7 kali dan pembaruan keamanan selama 7 tahun jadi HP ini bakal awet dan selalu up to date oh iya ada yang menarik juga soal desainnya nih Samsung Galaxy Z Flip 6 dikemas menggunakan bahan daur ulang termasuk kaca, aluminium, plastik, dan kobalt jadi selain canggih, HP ini juga ramah lingkungan keren kan? dan HP ini juga punya sertifikasi IP48 terendam air masih aman-aman aja jadi yang beranggapan tidak tahan air, itu salah kesimpulannya, Samsung Galaxy Z Flip 6 adalah HP lipat dengan desain keren performa mantap, dan fitur fotografi canggih cocok buat kalian yang paling gaya, aktif, suka foto-foto, dan butuh perangkat yang bisa diandalin dan yang pasti punya desain berbeda dengan harga kompetitif dan fitur yang lengkap Galaxy Z Flip 6 adalah investasi yang gak akan bikin nyesel semuanya udah bagus banget sayangnya bentuknya sama nih tapi sekarang tampil lebih at G kalau berbeda jauh pasti bakal seru lagi nih udah gitu cuma ada 1 slot SIM doang lagi emang sih bisa pake e-SIM tapi untuk penggunaan yang udah berumur dan punya 2 nomer kayaknya lebih mudah pake 2 slot SIM deh ya gak sih? bener kan guys? untuk harga, Samsung Galaxy Z Flip 6 ini hadir dengan 2 varian nih varian pertama 12x256 dibanderol dengan harga Rp 17.499.000 sedangkan varian kedua, 12x512GB dibanderol dengan harga Rp 19.499.000 dengan semua fitur dan keunggulan yang ditawarin rasanya harga ini worth it banget deh jadi buat kalian yang lagi nyari HP baru Galaxy Z Flip 6 ini bisa jadi pilihan yang paling tepat kamu bisa mendapatkan Galaxy Z Flip 6 secara langsung di toko online dan gerai retail Samsung terdekat pilihan warna sesuai preferensi yang bisa kamu pilih ada warna crafted black, white, peach, blue, yellow, silver, shadow, dan mint Samsung juga menawarkan promo spesial yaitu trade-in cashback atau PWP hingga 2 juta rupiah bank cashback hingga 1 juta rupiah gratis Samsung Care Plus hingga 1 tahun dan juga kesempatan mendapatkan hadiah senilai hingga 1 juta rupiah total keuntungan yang bisa kamu dapetin pada penjualan perdana ini senilai hingga lebih dari 6 juta loh atau pembelian eksklusif lewat BliBli seperti biasa kalau belinya di BliBli udah pasti jaminan barang yang original dan bergaransi dan bisa dicicil 0% hingga 24 bulan tuh kamu siapin aja gak nyampe 1 juta per bulan ya bisa punya Samsung Galaxy Z Flip 6 ini bikin cashflow kamu gak berantakan tuh oke guys demikian video mengenai Samsung Galaxy Z Flip 6 ini semoga bisa menambah wawasan kalian sampai jumpa di video selanjutnya bye bye